Intro Selamat datang di sekolah saya di SMP Almubarok Yayasan Almubarok Ya kita school tour ya Anjay school tour gak tuh Ini TK TK Almubarok Anjay Ini lapangan Biasa dipakai oleh siswa SMA dan SMK Untuk upacara Dan parkiran juga Jadi kalau sumpah mesinnya disini gak ada mobil motor Tapi kalau udah upacara Nanti mobil motor boleh masuk Ini posat pump Anjay Ini TK ya Pintu masuknya Kita turun ke bawah Ini kondisi sekolah saya Pada 2 Juni 2020 Di saat PSBB Masih diterapkan TK Aduh Jadi dia turunannya 2 kali Turunan pertama ini turunan kedai yang atas dia Atas pertama ini kedua Turunannya Oke sekolah saya ini berdiri tahun 93 Saya ngajar disini Ini aula nih Gedung surbaguna Bisa dipakai apa aja Ini sudah juga disini Ini sekarang dipakai buat PSBB Ya SD SMP SMA SMK disini PSBB nya Ini kantor SMA dan SMK Kantin Eh ini ruang tunggu deng Ruang tunggu nih kantin nih Kita lihat kantinnya Kantinnya Tuh kantinnya disini nih Abang Somai Mae disini Mae nih tukang mie Nah ini tukang es disini nih Ini sekarang lagi sepi Karena lagi lockdown Lockdown gak tuh Oke Kita lihat Belakangnya dapet sih Saya juga belum peraksi ini Ini jarang banget Karena saya bawa bekel Oke Cuman Budang ya Ini kantin Kantin juga Oke Oke Disini Aduh Perut kamu Lupa Dicepuk Disi dong Tia Nisa Ini adalah ruang guru Ini Tia yang gendut yang mirip keke Ini ruang lab sekolah saya Berisi komputer Oh iya Ada AC nya AC nya satu Ruang gurunya AC nya dua Ini mading Kacanya bolong Iya Ini tempat cuci tangan Ini ruang budang Ini ruang UKS Ruang UKS Disana UKS Disini ruang PAI Untuk lab Itu WSS Bersana Conseling room Oke Kondisi sekolah saya Sangat memperhatinkan Karena Tidak ada siswa Karena sedang ada PSBB Ya ini ada Anak kelas 9 Pada ngambil Buku BTS Ini ruang Apa IG nya Terus Followers nya Pasti dikit Ini ruang PAI Kasek Ini ruang 71 Digembok Eh digembok Di kunci Pasti berdebu banget nih Kita lihat Bangku-bangku Semuanya diangkatin Jadi kalau malem Ada kelas ya Kelas hantu Ya karena Memang sudah Tidak ada siswanya Saya gak kebayang Kalau kiamat Ih pasti Iya lah Orang ini aja Udah Serba susah kita Ini ruang 72 Tadi 71 Saya wali kelasnya Ini 72 Wali kelasnya Pak Andri Satu kelas Disediakan Untuk 40 Siswa Tapi Siswanya rata-rata Di atas 30an Nah ini baru Bagus nih Lihat Ubinya beda kan Ubinya beda Karena baru Direnovasi Yang sebelah sini Yang sebelah sini Empat kelas Direnovasi Sebelah sini Tinggal dua kelas lagi Belum direnovasi Karena Bantuannya Cuman untuk Empat kelas Ya ini SMP Negeri Almubarok Tuh kan Ruang kelasnya Ayo kaya Habis dipel Ini kira-kira Dibuka gak kaya Sama abang-abang Dibersihin gitu Sama OB Kita lihat dari jendela Kalau gak dibersihin Udah tiga bulan Coba Pastilah dibersihin Tiga bulan Ini ruang Itu tadi 81 Ini 81 Ini 82 81 Wali kelasnya Parudi Kentu terus Jorok Batlu Ini wali kelasnya Bu Ida 82 Jadi cuman ada 6 kelas Masing-masing 2 Ini 91 Jadi di sekolah saya Itu ada Ininya Ada tandemannya Ya Nah yang sebelah sana Itu SD SD itu dari bawah Sampai ke situ Atas Ini 91 Nah ini dia nih Si Kaila Tuh Dia doain ya Dia mau ke Korea Dia mau ngikut NCT Apa sih Kai 91 91 Wali kelasnya Bu Popon Sekarang 92 Yang terakhir ya Kelasnya Pairus Ini yang hitam Ya ini tuh Semuanya dikonsi Ya Allah Waalaikumsalam Rus Tuh Pangan ya Rus ya Angkatan Corona Tidak ada wisuda Kasian banget dia Ini lapangan Sekolah Saya Itu Albin Ya Lapangannya Warnanya ganti-ganti Tiap tahun Tahun lalu Ijo Sekarang Biru Mana Iya bedubu banget Tangan kamu lunturus Di bawah SD ya Di bawah SD Dari bawah ya Sampai atas Karena SD kan Ada 6 Ini ya Satu Kelasnya 2 Kelas 1 2 Kelas 2 2 Nah di depan kita itu Ada sebuah Apartemen Milik Bintaro Namanya apa Kay Icon ya Emerald Emerald Oh iya Ini Emerald Yang sini Icon Tuh ya Jadi ada Ada 2 Apartemen Nah ini Musholanya Cuman gentengnya doang Belang di chatnya Keren Di sebelah sana Itu untuk SMA dan SMK Ya untuk Kalian yang pengen tahu Kegiatan Sekolah saya Pada saat Corona Ya ini Hanya beberapa Karyawan Yang kita lihat Bisa Ke sekolah Untuk siswanya Sama sekali Tidak ada Ini kelas 9 Doang Itu pun Datangnya Itu pun datangnya Dikasih waktu Gak lama-lama Di jadualin Tapi tetap aja Datangnya tepat Bareng-bareng Oneng banget Padahal suruh jadualin Kita kemana sekarang Kita ke bawah ya Ini sekarang kita Nge-recordnya Tanggal berapa 2 Juni 2020 Ya Angkatan Corona Jadi setangsel Tidak ada wisuda Ya setangsel Tidak ada wisuda Ayo gak ada Enggak lah Gimana caranya Pakai aplikasi Jadi ini dia ke sekolah Terakhir nih Terakhir Udah besok udah daftar Ke SMA Ya Kesian banget Kaila Kaila Ya ini ngaca Ini ada PC-misi Ini janji siswa Ini ada saya tuh Ini kaca Saya kalau Suka ngaca disini nih Kalau nyisir Ini meja piket Ya Saya Biasa piket disini Sambil bikin video Karena disini Wifi-nya kenceng disini nih Titik-titik Wifi yang kenceng ya Nih disini nih Saya suka upload Saya taruh disini nih HP saya Dipot Karena Wifi dari situ tuh Sama Dari Sini Ada Wifi kenceng Oke Kita ke bawah Ini semua yang bikin saya Yang desain saya Yang bikin saya Yang nyetak saya Karena saya bisa ngedesain Ya Kita sekarang Ada di bawah Kita diam aja Kita ini Tangganya eskalator Ini Ini Anuan SMK Kooplasi Tempat jual beli Apa Bukan Pensil dan sebagainya SD Bawa Oke Iya Kita Mau ke TU dulu Ini kantin tuh Ya Kantin Ini bocah suka nongkrong disini Ini kalau jajan Buang sampahnya juga disini Parah banget nih Bocah Astagfirullahaladzim Saya omelin mulu Kalau buang sampah Turus pada tempatnya Ini mading Milik SMA dan SMK Oke Ini TU Milik SMP Ini Tempat cuci tangan Nah saya kalau Mandi disini nih Ruang guru Saya kalau mandi Jum 12 Mesti itu saya Pasti keluar untuk mandi Sholat Jumat Eh Sholat Jumat Sholat Juhur Karena kebiasaan saya Kalau mau sholat Pasti mandi Ini tuh Kantinnya Kantinnya Ini aulanya Tuh yang ada Tulisan jadwal Pendaftaran itu aulanya Turunan ketiga sekarang Kita menuju bawah Eh Ini lapangan bawah Ini kebun sekolah nih ya Kebun sekolah ada lagi Di belakang juga ada Ini baru sebagian depannya doang Kebun sekolah Ini lapangan Yang ini basket nih Putsal yang itu tuh Yang semen Ini yang bawah adalah Gedung SD ya Gedung SD Yang atas tadi gedung SMP Oke Ini rumah piket Ini perpustakaan Rumah piket Jadi kalau ada tamu Kesitu Oke lapangannya Saya pernah ngukur Kalau gak salah 30 meter Saya pernah ngukur lapangan Saya tuh disini gabut Bener Kadang-kadang jumlah ubin Saya hitung Jumlah ubin per kelas Saya tahu Kalau gak salah 247 Apa 287 Lapangan Kalau gak salah Ukurannya 30 meter nih Dari ujung situ Ujung sana 30 meter kurang lebih Anjay gak tuh Kegabutan saya yang Anpaedah Oke ini adalah SMA dan SMK Ini udah ada kayak Petunjuknya Kalau kalian tersesat You are here Oke ini anak inklusi disitu ya Jadi ada kelas khusus Anak inklusi Ini itu yang pintu hitam ini Ini gedung SMA-SMK Masih di atas ya Ini Musholah Tapi disebutnya masjid Padahal musholah Kalau masjid Mereka dipakai jumatan Ini kan sewaktu-waktu Enggak Cuman jumatan Kalau sekolah doang Kalau hari-hari biasa Enggak ada jumatan Jadi kita nyebutnya Musholah ya Enggak boleh masjid Kalau masjid Harus ada ajan 5 waktu Solat 5 waktu Nah ini ruang osis nih Itu yang nyempil Pintu kecil tuh Ruang osis Saya adalah pembina osis Di SMP Ya Gedungnya Di atas Ya tapi Ininya di bawah Ruang osisnya Anjay gak tuh Untuk kalian Anak-anakku Ya Siswa-siswa SMP Almu Barok Kalau kangen Bisa ngeliat video ini Nah ini Untuk khusus jalur SD ya Kalau SMP Pintu masuknya Pager yang satu lagi Ya itu ada pager Untuk masuk ke SMP Kalau SD Wajib lewat sini Jadi Supaya Antar yang telah Bisa ketahuan Oke Nah ini ada tempat Cuci tangan juga Belum lama dibikin Karena kasus corona kan Ini Pakai AC semua nih Kalau di bagian bawah Kalau SMP Belum pakai AC Karena Kita melihat Situasi dan kondisi Anak-anaknya yang Belum memungkinkan Untuk dipasang AC Jadi yang masih ada AC nya tuh Yang SD doang dulu SMA-SMK Ini Rusak tuh ya Karena kena bola Tapi gak usah disensor lah Gak usah disensor Gak usah dishooting Bikin malu Ya karena Memang sedang Perbaikan juga Sekolah kita ya Masih terus dalam Pengembangan dan perbaikan Oke ya Tuh Awalnya sebenernya gedung kita tuh Ijo kayak yang bawah Cuman kemarin ada Bantuan dari pemerintah Kita renovasi bagian atas Oke ya Ini kita ke WC nya nih Oke dulu Sebelum ini ditutup Ini adalah Tempat pembuangan sampah Akhirnya ditutup Karena banyak Siswa yang suka kabur Yang jelas SMP Emang gak ada yang kabur ya Ini Tempat uduh SMA Cewek Campuran sih SD SMP SMA Semuanya sini Ini kacanya pecah Tuh kena bola Ini saya itulah Kok ada saya sih Anjay Oke ini Ditutup Neon Zen Para matuh Neon Zen Angkatannya Siapa itu bikin Neon Zen Coret-coret Pandalisme Gak boleh tuh ya Oke Oke ini kan kita Satu unit ya Gabungan semuanya Ini tempat wudhu pria Tuh Saya wudhu disini nih Biasanya saya dikeren ketiga Ini tempat saya Biasa wudhu Kono WC nya Oke Saya mau shalat juhur dulu nih ya Saya stop dulu lah Ya saya baru aja Selesai shalat juhur Ya itu tadi kondisi Dalam musyollah saya Musyollah Al Mubarak Sekolah saya ya Sekolah saya Sekolah tempat saya ngajar deh Saya belum punya sekolah lah Ini batu ya Batu buat Biasa bococon nongkrong Ini tempat cuci tangan Baru dibikin Belum lama Baru pas kasus-kasus Corona aja ya Dibikin Sebelumnya gak ada Ini kita lihat Bagian sini Ini Untuk menuju ke bawah SMA dan SMK ya Sedangkan ini tadi Ruang inklusi Anak sekolah inklusi Kita lihat Ini biasa dipakai buat parkir motor juga Oke Ini belakang adalah kantin ya Kantin elegan disini Makannya lebih mahal Daripada yang depan Isinya nasi goreng Mie ayam dan sebagainya Tuh Kantin di bawah Perlu ke bawah gak Kita kayak kita lihat ke bawah ya Ini biasa pake parkir motor juga SMA dan SMK Toren air tuh Dulu tempat wudunya disini nih Terus dibongkar Jadi disamping tadi Tempat wudu Cowoknya Ceweknya juga sama Ini adalah kantin Ya Saya baru ini loh kesini Jarang banget saya kesini Saya takut tau kesini Takut ada apa-apa Anjay Serem banget nih Bener ini serem Tuh Titit Tuh Ini adalah kali Kali Itu Biasa mancing Itu ada komplek Ini kantin Oke Kita naik lagi ke atas Kita keluar ya Oke Kita keluar Saya rasa cukup lah Penjelasan singkat Room tour ke sekolah saya Kita kesini Belumnya Belok Ting Oke Ini gedung SMA dan SMK ya Cuman saya belum pernah kesini nih Jadi gak tau jurusannya apa aja Karena saya fokus ke SMP Oke Itu ya Banyak AC-nya dia keren Kita naik ke atas Oke deh Sekolah saya keren ya Di kelilingi apartemen Tadi apartemen 2 Sekarang ini di belakang 1 Tuh Keren banget ya Memang almubarok Sekolah hebat Sekolah Islam Nomor 1 Setanggerang Selatan Oke Kita pulang ya Karena sudah selesai Rapatnya Jadi Demikian keadaan Kondisi sekolah saya Pada saat lockdown Seperti ini Oke saya mau pulang ya Kita menuju rumah saya Di wilayah Tanggerang Kota Ini Tanggerang Selatan Oke Ya itu motor saya Yang kuning tuh Oke Terima kasih ya Telah menonton Sampai habis Bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.